Rapat umum pemegang saham luar biasa atau RUPSLB PT. Bank Sentral Asia TBK menyetujui pemecahan nilai nominal saham atau stock split. Aksi ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan minat investor retail untuk berinvestasi pada saham BBCA. RUPSLB tersebut memberikan persetujuan atas aksi korporasi stock split dengan rasio 1 dibanding 5, di mana satu saham yang ada saat ini dipecah menjadi lima saham baru. Harga saham BBCA pada saat itu berkisar Rp32.000 per saham. Setelah mendapat persetujuan pemegang saham melalui RUPSLB, perseroan akan berkoordinasi dengan otoritas terkait untuk memproses stock split yang diperkirakan akan selesai pada bulan Oktober mendatang. Dengan earning per share atau IPS alias laba bersih per saham sebesar Rp1.173, maka price to earning ratio atau PER saham ini adalah 28 kali. Ada pun price to book value-nya atau PBV sebesar 4,33 kali. Masih dari perbankan blue chips, harga saham Bank Berakyat Indonesia atau BBRI ngegas hingga 4,43% pasca closing market kamis kemarin. Dengan demikian, BBRI telah menguat dua hari berturut-turut ke posisi terakhir Rp3.770. Dengan earning per share alias laba bersih per saham Rp202, maka price to earning ratio saham ini adalah 18,6 kali. Ada pun price to book value-nya sebesar 2,36 kali. Tak ketinggalan, sektor energi juga tampil jadi bintang dalam perdagangan kemarin. Mayoritas diantaranya adalah saham sektor pertambangan. Harum Energi misalnya melesat hampir 20% pada harga Rp6.475. Harga saham harum ditutup naik Rp1.075 per saham dalam sehari. Emiten pertambangan milik Kiki Barki ini terus melebarkan sayap bisnis mereka pada industri nikel. Terbaru pada Agustus silam, harum melalui anak perusahaannya PT Tanito Arum Nickel telah menambah kepemilikannya di perusahaan smelter nikel infemetal industri atau IMI serta tambang nikel asal Australia Nickel Mines Limited. Price to earning ratio saham ini 58,31 kali. Ada pun price to book value-nya sebesar 3,24 kali. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!